Halo, selamat datang ke channelku. Hari ini kita akan mengetahui tentang housekeeping. Hari ini kita akan mengetahui tentang tata geraha atau housekeeping. Sebelum kita mulai, pastikan Anda tidak bisa subscribe dan like ke channelku untuk mendapatkan video baru. Pastikan bahwa kalian sudah berlangganan dan menyukai video-videoku untuk mendapatkan video-video terbaru. Housekeeping adalah salah satu departemen yang ada di hotel yang tugasnya meliputi Housekeeping adalah salah satu departemen di hotel yang memiliki kemampuan yang berikutnya. Comfortable, yaitu menyenangkan, yang artinya suasana hotel yang dalam keadaan tenang, nyaman, asri, dan bersih. Attractive, atau daya tarik. Tugas ini cenderung pada pengaturan dekorasi yang ditata secara teratur dan indah. Safe, atau rasa aman. Jadi housekeeping bertanggung jawab atas terciptanya rasa aman di dalam perasaan tamu selama menginap. Seperti petunjuk-petunjuk yang mengenai keamanan di mana petunjuk penyelamatan diri dari kebakaran, gempa, dan tangga darurat. Make a good and friendly atmosphere. Jadi housekeeping bertugas menciptakan suasana yang akrab dan penuh rasa kekeluargaan. Kemudian hospitality, yaitu keramah tamahan. Responsibility, atau bertanggung jawab, di mana setiap personil karyawan housekeeping memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang terakhir, yaitu cooperation, atau kerjasama. Jadi semua personil housekeeping menyadari bagaimana tim walk koordinasi kerja yang baik. Ruang lingkup housekeeping department. Dalam operationalnya, housekeeping terbagi menjadi enam seksi. Yang pertama, room section, atau seksi kamar. Bertugas dalam bagian kebersihan, kerapian, keindahan, kenyamanan, dan kelengkapan kamar-kamar tamu. Petugas pada seksi ini disebut room attendant, dan pimpinan dari seksi ini room floor supervisor. Public area section, atau seksi area umum, tugas pokoknya 4K, yaitu kebersihan, kerapian, keindahan, kenyamanan, baik itu di luar gedung maupun di dalam. Kemudian, linen section, atau seksi linen, bertanggung jawab atas semua pergantian linen yang ada di hotel. Seksi ini dipimpin oleh linen supervisor, dan petugas pada seksi ini disebut linen attendant. Laundry and dry cleaning section, seksi ini bertanggung jawab atas semua cucian. Floory section, seksi ini bertanggung jawab untuk menyediakan atau merangkai bunga-bunga untuk memperindah dekorasi dalam hotel. Yang terakhir, yaitu gardener section, seksi ini memelihara tanaman-tanaman baik di dalam atau di luar hotel. Oke, that's all for today, and we will continue this part of housekeeping on next video. Thank you for watching, and ciao! Ciao!